Kapolda Jambi Irjenpol Mukhlis bersama jajaran dan keluarga serta umat muslim dan muslimat lainnya. Rabu pagi berkumpul di lapangan Mapolda melaksanakan sholat Idul Adha 1439 Hijriah dan mendengarkan khutbah. M. Amin bertindak sebagai imam dan khotib. Kapolda Jambi Irjenpol Mukhlis memaknai Idul Adha atau Hari Raya Kurban sebagai wadah pembinaan hidup. Bahwasannya penting menjalankan rela berkurban di jalan Allah SWT. Salah satunya harus saling berbagi seperti yang telah ditunjukkan Nabi Ibrahim A.S. kepada anaknya Ismail A.S. Dimana Nabi Ismail begitu ikhlasnya bahwa dia juga mengorbankan dirinya hanya untuk kepentingan patru kepada Allah. Kita sebagai umat Islam tentunya mewarisi nilai-nilai murid ini supaya juga dalam kehidupan modern kita tidak merupakan pakir miskin, kaum apa, orang-orang yang tidak berpunya maka sesama kita harus saling berbagi. Pada tahun ini ada 23 ekor hewan kurban berupa sapi dan kambing yang disediakan Polda Jambi untuk diberikan kepada masyarakat dan keluarga kepolisian daerah Jambi. Dua ekor diantaranya adalah sapi yang dikorbankan Kapolda Jambi dan Kapolri. Penyempelian dilakukan di Polda, Korem 042 Garuda Putih, dan di Kampung Halaman Irjen Polmuklis Kabupaten Batanghari.